Pertandingan paling dinanti, tiket sebanyak ini ludes terjual demi menyaksikan pertandingan tim yang dibela Megawati saat lawan Pink Spider. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. Sebagai informasi, jualannya pertandingan Pink Spider yang dihuni oleh Ratu Voli Korea Selatan, Kim Yong-kung, telah mendominasi permainan sejak set pertama. Bermain sebagai tim tamu, Red Spark tertinggal lebih dahulu di set pertama. Tak tanggung-tanggung, selisih poin jauh sempat terjadi. Set pertama pun sepenuhnya menjadi milik Pink Spider dengan skor akhir 2-5-17. Masuk set kedua, Red Spark sebenarnya kembali tertinggal banyak yang membuat pelatih Gohijin kembali menegur salah satu pemain asingnya, Gia. Sempat selisih 8 poin, Pink Spider tetap mempertahankan keunggulan dengan menang 25-20 dari tamunya. Set ketiga, Mega CS berhasil unggul bahkan selisih 6 poin 13-7 dari tim tuan rumah. Bloking Mega pun sempat membuat Pink Spider tertinggal 9 poin dari Red Spark. Set ketiga pun sepenuhnya milik Red Spark setelah unggul dengan skor 13-25. Masuk ke set keempat, penampilan apik Red Spark di set ketiga seakan hilang. Red Spark tertinggal 18-15 dari Pink Spider. Red Spark sempat memperkecil selisih poin saat Pink Spider berada di match poin. Sayangnya, kesalahan antisipasi membuat set keempat menjadi milik Pink Spider dengan skor 25-21. Hasil akhir pun memastikan Pink Spider menang dengan skor 3-1 dari tim tamu. Nasib apes dialami oleh atlet Voli Indonesia, Megawati Hangestri, bersama timnya Jungkwangjang Red Spark. Jungkwangjang Red Spark kembali mengalami kekalahan dalam laga lanjutan V-Leg dari Hongkuk Live Pink Spider, Sabtu 24 Desember 2023. Pertandingan berakhir dengan skor 3-1 atas kemenangan hengkuk Live Pink Spider. Atas hasil tersebut, Megawati Hangestri mengalami kekalahan di tiga laga secara beruntut. Menariknya, pertandingan ini menjadi pertandingan yang paling dinatikan. Setidaknya, 6.150 kursi penonton terjual hanya untuk menyaksikan aksi kedua tim. Pertandingan ini akan laga terakhir kedua tim untuk menutup putaran ketiga sekaligus laga terakhir pada tahun 2023. Selanjutnya, V-Leg akan diliburkan dan dibuka dengan laga eksibisi All-Star V-Leg. Terima kasih telah menonton!